Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di Seketsa Bengawan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban mampu menghasilkan jajanan unik berbahan coklat yang digemari semua kalangan usia. Dengan sentuhan tangan kreatifnya, coklat dilukis menjadi berbagai karakter sehingga lebih menarik dan kekinian. Usaha rumah itu mampu mendatangkan cuan untuk menambah uang belanja dari suami. Seperti inilah aktivitas sehari-hari Denok Winarni di rumahnya di Desa Tasik Madu, Kejamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sejak tahun 2015 lalu, ibu rumah tangga berusia 43 tahun ini memproduksi berbagai jajanan unik berbahan coklat. Salah satu jajanan yang sedang tren dan memiliki banyak penggemar saat ini adalah coklat lukis. Sesuai namanya, jajanan ini dibuat dari coklat asli yang dilukis menggunakan kuas kecil. Namun tak perlu khawatir, seluruh bahan dipastikan aman tanpa bahan pengawet maupun campuran cat perwarna. Bentuknya yang unik mampu menggugah rasa penasaran pelanggan untuk mencobanya. Tak hanya cantik dipandang, jajanan coklat lukis ini ternyata juga enak disantap sambil bersantai. Rasa coklatnya manis dan berasa lumer di mulut. Tadi nyobain apa? Ini tadi nyoba coklat lukis mas. Rasanya gimana? Rasanya enak setiap coklat itu ada varian rasanya sendiri. Sering beli di sini? Sering mas, karena teman-teman juga banyak yang di sini. Jadi saya ikutan beli di sini juga. Awal mula tahu gimana? Dari teman tadi mas, terus dari mulut ke mulut, terus nyoba di sini, akhirnya ketakian beli di sini. Membuat jajanan sudah menjadi hobi Denok Winarni sejak kecil, yang hidup di antara keluarga produsen kue dan makanan. Berbekal kemampuan membuat berbagai jajanan, ibu dua anak ini mencari ide usaha yang berbeda dan belum banyak digeluti oleh masyarakat sekitar. Untuk membuat coklat lukis karakter sebenarnya tidak terlalu sulit. Selain ide memadukan warna dan bentuk karakter, proses produksi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Meski demikian, Denok Winarni mampu memproduksi sebanyak 150 biji coklat lukis karakter per hari. Coklat lukis karakter cukup laris. Pemasaran tak hanya lokal Tuban, tapi juga sudah sampai luar daerah, diantaranya Malang, Yogyakarta, dan Samarinda. Sementara harga dipatok bervariasi antara Rp3.000 sampai Rp5.000 per biji, bergantung ukuran. Ibu, usaha coklat lukis ini mulai kapan? Tahun 2015. Itu awalnya gimana, Pak? Produksi yang lain beda dengan yang lain. Itu belajarnya dari mana, Pak? Ini dari keluarga, Mas. Dari orang tua ke kakak saya. Ibu, kesulitannya apa sih untuk buat coklat lukis ini? Kesulitannya, kadang, apa itu, idenya itu lho, Mas. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Jadi harus benar-benar fokus. Juga lukisnya itu harus sabar gitu ya? Iya, harus sabar, harus telatan juga. Ibu, ini kalau coklat lukisnya ini sehari bisa produksi berapa? Saya 150. Itu pemasarannya ke mana, Pak? Dipimpin sama, dipimpin sama, pemasarannya sama Hibmi Kimdo. Sampai ke mana saja, Pak? Ke Tuban, ke luar kota juga. Untuk harga, di patok berapa, Pak? Biasanya ini Rp3.500 sampai Rp5.000. Yang besar ya, yang kecil seperti ini kan kecil. Ini harganya sekitar Rp2.000. Selain coklat lukis karakter, Denok Winarni juga membuat sejumlah jajanan unik berbahan coklat. Di antaranya coklat kerikil, selai coklat, coklat batangan serta coklat sekali gigit. Suki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.